Bujukan gambar lukisan jilid 28. Pertempuran di Giyok Lok Tong. Baru Sin Kong Tai berkata begitu atau dan empat penjuru mereka muncul belasan to'osu atau imam, yang segera mengambil mengurung mereka. Salah satu imam setengah umur, yang berjubah abu-abu, maju mendekati sampai sekira satu tombak. Dia beroman bengis. Mukanya merah dan ada tai lalat hitam di tengah dahinya, matanya bersinar bengis. Terutama dia segera mengawasi tajam pada pedangnya Lihun. Mau apa Semwye mendaki gunung ini menegur tiga orang itu, sedang matanya menatap Sin Kong Tai. Lihun sambil tertawa kata dengan tajam, semua gunung indah di kolong langit dapat orang mendaki dengan merdeka. Kenapa kamu hendak mengekang kemerdekaan kami? Nona benar juga, kata imam itu, yalah kalau Nona bertiga pelancong biasa tapi kamu bertiga orang-orang rimba persilatan bukankah kamu hendak menyelidiki sesuatu mengenai gunung kami ini? Panas hakti Lihun, hendak ia membentak atau mendadak angin bersyur keras di sisinya dan telinganya mendengar bentakan, ketika ia berpaling dengan segera, ia mendapatkan Tiong Hoa sudah mencekup lengannya seorang imam muda, hingga muka dia itu menjadi pucat dan keringatnya membanjir serta tubuhnya mengjigil. Bab 1. Imam itu melihat si Nona yang dia rupanya kenali sebagai Ceng Song Kiam, pedang pusaka partainya, maka itu, selagi rekannya bicara, dia maju mendekati Lihun, guna dirampas. Sama sekali dia tidak menyangka, Tiong Hoa alihai sekali, waktu si anak muda berlompat kepadanya tangannya lantas kena dicekal tanpa dia sempat menarik pulang atau berlompat mundur pula cekalan anak muda itu demikian keras hingga tak sanggup dia bertahan. Kejadian itu membuat kaget semua belasan imam itu, dengan paras berubah, mereka melengak mengawasi si anak muda dan kawannya yang tercekal itu. Tiong Hoa mengawasi semua imam, dia kata dengan tawar, aku yang rendah kenal Ceng Xiajie Aye, yalah Kok Loosu dan Ang Loosu, bintang-bintangnya partai kamu, kita menjadi sahabat-sahabat satu dengan lain, karenanya aku kagum terhadap partai kamu. Akan tetapi hari ini menyaksikan kelakuan kamu, kamu memikin aku mendapat kesan lain siapa sangka di antara kamu ada menyelip ini setan cilik, inilah bukti bahwa suatu partai, maju atau mundurnya bergantung juga kepada. Anggauta-anggautanya lurus semua atau tidak. Mukanya si imam usia pertengahan menjadi merah. Dia jengah sekali. Dia pun terkejut. Kalau begitu si Eko yalah Li Xiaohiap yang namanya kesohor sekali kata dia. Inilah benar-benar suatu salah paham dari pihak kami. Pinto O bertanggung jawab atas kekeliruan ini sudikiranya si Eko memaafkannya. Mendengar itu, Tiong Hoa pun insafia telah berbicara terlalu keras, maka lantas ia melepaskan cekalannya, sembari bersenyum ia kata, Maaf, aku pun menyesal telah menuruti hawa amarahku hingga aku sudah keterlepasan umong. Dapatkah To'oti yang perkenalkan diri kepadaku yang rendah? Maaf si Eko, Pinto O yang rendah ialah Hian Yang, Ciyang Bun Jin yang baru dari Ceng Xiapei, sahut imam itu. Oha, kiranya Hian Yang Ciyang Bun Jin kata Tiong Hoa. Maaf, benar-benar aku tidak tahu. Tapi, kami mempunyai urusan penting untuk mana kami mesti lekas. Kembali ke Tiam Chong San, karena itu, Ciyang Bun Jin persilahkanlah, lain hari saja aku yang rendah datang pula guna mengaturkan maafku. Ketua Ceng Xiapei itu nampak terkejut. Selama yang belakangan ini gempar tersiar berita tentang suatu pertemuan besar di Tiam Chong San, benarkah itu untuk urusan kitab ilmu silat Lekeng Kun Pong? Tanya dia. Pinto O golongan suci tak sedih Pinto O terlibat urusan itu. Entahlah dengan kedua paman guru kami Kok dan Ang itu, karena sampai sekarang keduanya belum kembali. Mungkin kedua paman guru itu pergi ke sana, Si Eko, untuk urusan apa Si Eko beramai datang ke gunung kami ini. Sin Kong Tai tidak sabaran, dia mendahului Tiong Hoa. Dia pun bicara dengan tawar, Hian Yang, kau terlalu doyan bicara. Tahukah kau bahwa jiwanya puluhan orang berkenamaan dari Xiao Lim Pei dan Hinggo Dwi Ye Pei tengah terancam bahaya maut? Li Xiao Hiap ini datang kemari guna minta bantuan kedua nonat tunangannya untuk mengobati mereka itu, batas temponya cuma tujuh hari, sedang untuk tiba di sini, kami telah menghabiskan tempo tiga hari. Kami bukan datang untuk mengganggu kau, Hian Yang, maka itu pergilah kau mengajak mereka ini lekas pulang ke kuil, di sini tidak ada urusan kamu. Hian Yang heran. Dia bicara kasar tidak keruan, apakah dia terganggu asabatnya pikirnya. Tapi ia mesti memandang Tiong Hoa, maka ia menguasai diri. Ketika ia mengawasi, ia rasa mengenali orang tua di depannya ini, hanya tak segera ia ingat betul. Seorang imam maju ke depan dia memandang bengis pada Sinkong Tai, terus dia menjura kepada ketuanya, berkata, orang ini bicara kasar, dia menghina Chiang Bun, dia pun menghina nama baik partai kami, karena itu teucu mohon keputusan Chiang Bun imam ini mendongkol sekali. Tiong Hoa mengerutkan alis. Memang Sinkong Tai bicara terlalu keraslah khawatir nanti terbit urusan, yang bisa menghambat tempo mereka. Hian Yang pun nampak sulit. Selagi orang berdiam, Sinkong Tai tertawa dingin dan berkata pula kamu dua hidung kebau, karena kamu sudah menjadi imam beberapa tahun, lantas kamu menganggap dirimu luar biasa bukan jikalau bukan karena ada urusan penting hingga aku khawatir terbit onar, mungkin sekarang ini tubuh kamu sudah rebah malang melintang di sini dengan mandi darah. Semua imam dari Chiang Siapai itu kaget sekali, tanpa merasa semuanya merabah gagang pedang mereka. Semuanya memandang dengan bengis, sedia menyambut titahnya ketua mereka. Hian Yang menoleh kepada orang-orangnya matanya bersinar bengis. Tidak peduli bagaimana tak dapat kamu berlaku tak tahu aturan di hadapan Li Xiaohiap kata dia. Sinkong Tai tertawa berkaka. Hian Yang nyata kau masih mempunyai martabatnya seorang ketua ia memuji. Ketua Cheng Siapai itu mengawasi dengan Roman menyatakan dia sangat gusar. Si Eko, katanya, Si Eko sebenarnya pemimpin rimba persilatan dari bagian mana. Apakah Si Eko suka perkenalkan diri Si Eko supaya taklah sampai kami berbuat salah apa-apa? Kembali Sinkong Tai mengasih dengar suaranya yang dingin. Hian Yang, tak kusangka kau pelupa begini rupa katanya. Lupakah kau akan peristiwamu pada 35 tahun yang lampau ketika kau mendapat kecelakaan di dalam jurang kematian? Siapakah yang menolongi kau ketika itu? Hian Yang terperanjat, ia menatap tajam merang di depannya itu, kemudian ia maju menghampirkan, untuk segera menekuk kedua lututnya. Oh, Suslok, kau membuat aku hampir mati memikirkanmu katanya. Semua Imam heran dan kaget, tetapi segera mereka turut berlutut juga. Sinkong Tai menyingkir dua tindak tangannya diulapkan. Tahan, kata dia. Aku si orang tua tak sanggup menerima kehormatan ini, karena akulah murid murtad dari Ceng Xiapei. Cukup untukku asal kamu tidak menghalang-halangi kami. Hian Yang berbangkit Romanya berduka, lekas ya kata, kalau begitu, baiklah, Hian Yang menurut perintah Suslok. Hanya inginlah aku menanyakan sesuatu. Xiaohia, dimanakah adanya sekarang kedua nona tunanganmu itu? Mukanya Tionghoa bersemu merah. Mereka menumpang bernaung di gunung Totyang, sahutnya. Hian Yang terkejut hingga ia bertindak mundur. Kalau begitu mengertilah Pinto sekarang, kata dia. Selama beberapa hari yang belakangan ini murid-murid Pinto suka melihat suatu orang yang bertubuh kecil langsing, yang suka berkeliaran di sini seperti lagi mencari sesuatu, hingga dia mendatangkan kecurigaan, tetapi ketika dia disusul dia lantas menotok roboh murid kami itu. Itu pula sebabnya maka hari ini kami. Jikalau kau sudah mengerti, cukup sudah, tak usah kau banyak omong lagi Sinkong Tai menyela. Segala apa aku si tua yang menjamin, maka itu segala apapun lain kali saja kita bicarakan pula. Hian Yang berdiam, bersama murid-muridnya ia memberi hormat pada tiga orang itu, terus mereka berlalu. Xiaohia Pnona, mari Sinkong Tai segera mengajak. Dia pun mendahului berlompat pergi. Tionghoa dan Lihun turut lari. Di tengah jalan si Nona kalah sembari tertawa, Sin Loosu, kau pandai sekali mencari gara-gara. Sinkong Tai tertawa. Kau tidak tahu Nona, katanya. Kalau hidung kerbau dari Cheng Xiapei banyak yang kukuh dan bercuriga, jikalau mereka tidak diajar adat hingga mereka tidak nanti kau diijankan berlalu. Aku coba aku tidak bawa lagak sebagai si orang tak nanti kita dapat lolos secara begini mudah. Mereka berlari-lari terus hingga mereka tiba di puncak giyok langtong. Dan sini mereka melihat lebih nyata pula pemandangan di sekitarnya, bukit-bukit itu yang terlebih indah dan lembah-lembah yang dalam sedang. Di atas langit nampak udara terbuka yang angin meniup mereka tak hentinya. Di depan jurang sana, sahut Sinkong Tai tangannya menunjuk. Dari sini kau tak dapat melihatnya sebab gua itu teraling Oyo Toyotan mari ikut aku si orang tua. Sinkong Tai berlompat turun, untuk berlari-larilah diikuti kedua kawan itu. Tak mudah untuk tiba di bawah lembah dengan banyak pepohonannya. Mereka mesti merambat di antara Oyo Toyot. Sudah setengah jam, belum juga mereka sampai. Sebenarnya mereka sudah turun rendah beberapa ratus tombak. Sampai kapan kita bakal tiba di bawah kata Tiong Hoa, tak sabar lagi. Baiklah kita membuka jalan mengandal pada Ceng Song Kiam. Jangan, kata Sinkong Tai. Inilah terdeng aling alam, sayang kalau kita merusaknya. Tempat lebat ini tak lebih daripada lima li sebentar kita akan tiba di bawah. Li Hun tidak sabaran, dia menghunus pedangnya dan membabat pergi pulang, hingga sebentar saja terbukalah jalan lapang di hadapan mereka. Maka terus, dia membuka jalan. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring tapi halus dari tempat gelap dengan rumpun, disusul dengan gaman si nonafang, yang telah maju jauh meninggalkan dua kawannya, lalu tubuhnya lenyap. Tiong Hoa terkejut, tapi hanya sebentar segera dia lompat maju sambil berseru dengan nada suara girang. Encikeng di sana inilah si yaopelit Tiong Hoa yang menjalankan titah mencarimu. Dari dalam rumpun terdengar jawaban merdu seperti suara burung kenari, Oha, kau. Apakah benar kau datang untuk mencari aku satu orang? Di dalam hati, Tiong Hoa kata, Ah, kau terlalu kau tahu tapi kau masih menanya. Tapi ia menjawab cepat, Benar, Encikye. Segera juga terlihat seorang berlompat keluar dari dalam tempat yang lebat. Dia mencekal Tiong Song Kiam di tangan kanan dan menenteng tubuh Fang Lihun di tangan kiri. Dia berdiri mengawasi, matanya jernih wajahnya tersungging senyuman dengan matanya ini dia awasi si anak muda. Muka Tiong Hoa merah lalikat. Kau baik, Encikeng sapanya. Nona itu bukan orang luar, harap Encikye suka menotok sadar padanya. Marilah kita bicara di dalam gua Giyok Lok Tong. Pau Keng demikian Nona itu, tertawa manis. Dia menurunkan tubuh Lihun untuk diletaki di tanah guna terus ditotok sadar jalan darahnya, jalan darah Gik Jeng. Sembari berbuat begitu, dengan melirik manis dia menanya, Kalau ia bukan orang luar, habis siapa? Bilanglah. Walaupun ia likat si anak muda toh tersenyumlah tidak menjawab, Ia tahu Pau Keng tajam lidahnya, tak mau ia semerang membuka mulut. Sinkong Tai berdiri di belakang si anak muda dia bersenyum, Di dalam hatinya dia kata, Tak peduli Li Xiao Hiap bagaimana gagah, Menghadapi Nona ini dia mesti mengalah sedikit. Benarlah, Tian menciptakan segala sesuatu satu pada lain mesti ada yang dapat mengalahkannya. Pau Keng berdiri, dia cantik tapi dia dingin, dia manis tetapi tidak centil ceriwis. Mengawasi Nona itu, Tiong Hoa terus berdiam. Menampak demikian, Nona Pau merah sendiri mukanya. Eh kenapa kau diam saja tegurnya? Habis apa aku mesti bilang padamu sahut Tiong Hoa di dalam hatinya? Ketika itu Li Hun sudah sadar, dia berbangkit berdiri, Untuk terus merapihkan rambut di dahinya. Apakah ini Nciye Keng Nciye Pau Keng tanyanya, Perlahan, lalu mendadak dia berbisik di telinga Nona Pau, Hingga Tiong Hoa dan Sinkong Tai dibiarkan saja. Siau hiap hati-hatilah kau kata Sinkong Tai di telinga orang. Dia bersenyum. Tiong Hoa menyeringai. Segera juga terlihat Pau Keng dan Li Hun berjalan pergi, Hingga mau atau tidak si anak muda dan si orang tua, Turut bertidak mengikuti mereka itu. Mereka berjalan di dalam rimba yang gelap Hingga mereka membutuhkan bantuannya cahaya pedang Cheng Song Kiam. Mereka maju terus, sampai akhirnya mereka hampir tiba di dasar lembah Di mana ada sebuah gua pada tembok gunung. Mulut gua hijau dengan lumut dan lainnya rumput halus Cuma satu orang bisa masuk dan dengan tubuh miring juga. Sebenarnya kalau orang tidak tahu, sulit untuk dapat melihat gua itu. Dengan memisahkan diri, Pau Keng dan Li Hun merambat naik saling susul cepat mereka bergerak. Tiba di mulut gua. Nona Pau memanggil berulang-ulang, Encien. Encien. Tiong Hoa mendengar itu, Sendirinya ia merasa lega. Sampai di detik terakhir, Ia masih khawatirin Enelo dan Pau Keng tidak cocok. Satu pada lain sekarang lenyaplah. Kekhawatirannya itu. Semua dugaannya meleset. Suaranya Pau Keng tegas menyatakan itu. Bersama-sama Sinkong Tai, Ia lekas menyusul naik. Ketika mulai masuk ke dalam gua, Orang pun mesti jalan dalam terowongan yang berliku-liku. Metu, Tiong Hoa tajam, Ia melihat dan menduga itulah terowongan yang telah diperbaiki tangan manusia. Tak lama mereka berjalan, Di depan mereka berkelebatan satu tubuh yang langsing, Yang bergeraknya gesit. Lalu cekin Niosi Nona cantik manis, Berdiri di depan mereka. Dan Nona itu segera mengasih dengar suaranya yang merdu, Adik Hoa hanya setelah itu, Ia nampaknya pendiam. Ada Sinkong Tai di situ, Tiong Hoa merasa tak leluasa. Maka ia cuma bersenyum dan menyambuti, Encien, Di sini adikmu mau memperkenaikan kau pada seorang aneh rimba persilatan, Inilah Tiat Siahawi C.E. Sinkong Tai Sinko Loosu. Nona ini bersenyum, Ia mengangguk memberi hormatnya, Kemudian ia mengawasi pula adik Hoa-nya. Adik Hoa, Ibu ingin bicara padamu, Katanya. Ia tidak cuma menyampaikan kata-kata, Sekarang ia mencekal tangan orang, Unruk ditarik diajak masuk lebih jauh ke dalam. Sinkong Tai bersenyum, Ia mengangkat pundaknya, Dan mengintil. Oh, Di dalam ada sebuah ruang yang besar yang terang dengan cahayanya tujuh butir mutiara besar, Cahayanya jernih dan lembut. Maka di situ terlihat losat kuiye boyang. Matanya masih tetap buta lagi duduk di atas sebuah pembaringan batu. Nyonya ini asyik sekali berbicara dengan Tiong Hoa. Banyak yang ia tanyakan perihal kaum rimba persilatan Dan Tiong Hoa menuturkan segala apa yang ia ketahui dengan sabar dan jelas. Selagi nyonya itu dan calon menantunya memasang ngomong, Di pojokan dimna ada pembaringan batu lainnya, Cek Inyo, Nona Poukeng lagi bicara kasak kusuk dengan Fang Li Hoan saban-saban mereka melirik pada si anak muda. Losat kuiye boyang tenang-tenang saja setelah mendengar penuturan. Begitulah dunia Kang Li Hoa yang banyak durinya, Kemudian kata ia sabar. Di sana orang gemar menimbulkan peristiwa, Seperti juga orang khawatir dunia ini tidak menjadi ramai dan tak kacau balau Setelah aku pindah kemari pikiranku menjadi terang dan hatiku menjadi tenang, Hingga aku menginsafi kereh hidupku dulu-dulu tak wajar. Syukur mataku terganggu, jikalau tidak entah apalah yang aku telah lakukan lebih jauh. Maka itu Kong Cu suka aku memberi nasihat, Begitu selesai urusan di Tiam Chong San lebih baik kau jangan campur pula urusan dunia Kang O. Si In nanti merawati kau baik-baik. Harapanku adalah agar aku nanti dapat memain saja dengan cucuku, Sebegitu saja, hatiku akan puas. In Nio dapat dengar perkataan itu. Ibu katanya. Mukanya merah kemudian ia deliki si anak muda. Peabu akan aku turut perkataanmu ini, kata Tiong Hoa. Ia melirik dan bersenyum. Hai lucu betul kata Li Hoan, sambil tertawa. Sampai di ini detik masih memanggil Peabu, Peabu. Ati-ati ya nanti kau membuat Ncien gusar. Kau jangan harapi hari-hari yang tenteram tenang. Tiong Hoa alikat, dia mendelik kepada nona Fang itu. Li Hun menyikir ke belakang In Nio, lidahnya diulur. Li Kongcu, berkata pula Loset Gui Ebo. Kau hendak membawa cangkir kemala ke Tiam Chong San guna menolongi banyak orang gagah, Itulah selayaknya, hanya halnya dua bulan kemudian kau mau mengantarkannya ke istana, itulah membuat aku kurang puas. Bukankah Peabu mengatakan hati Peabu sudah tawar kata Tiong Hoa. Oleh karena itu, benda sampitan itu buat apa diberarti pula? Adik Hoa tak ketahui maksud ibu, In Nelo turut bicara. Sejak tinggal di dalam gua ini, ibu mendapat pertolongan besar dari cangkir kemala itu. Kau tahu adik yang membantunya dengan setiap hari pergi mencarikan obat-obatan, hingga sekarang ini kedua kaki ibu sudah ada perubahannya. Sekarang tinggal serupa obat lagi yang belum didapatkan untuk menyembuhkannya karena sulit mencarinya, karena mana khawatir ibu tak mempunyai harapan akan sembuh pula hingga ibu bisa melihat lagi matahari seperti sedia kala. Selama cangkir masih ada di tangan kita, kita dapat mencari terus obat itu, tetapi apabila cangkir dipulangkan, habis sudah harapan ibu untuk menjadi sembuh. Baru sekarang Tiong Hoa mengerti. Maka berkerutlah keningnya. En Chie In, obat apakah itu yang masih kurang ia tanya kemudian dapatkah En Chie memberitahukan itu kepadaku? Tentu, sahut si nona ia bersenyum hanya bersenyum sedih. Itulah Cian Lian Leong Sui Ye, sum-sum atau benak tulang naga yang umurnya sudah seribu tahun. Tiong Hoa melengaklah segera menoleh kepada Sin Kong Tai. Kawan itu nampak berpikir. Cian Lian Leong Sui Ye itu di mana didapatkannya tanya si anak muda, ragu-ragu. Sudah, Kongko tak usah kau capekan hati lagi, berkata Loset Kuebo menghela nafas perlahan tentang itu. Aku pun cuma mendengar secara kebetulan saja. Katanya ada seorang si Hoa yang telah menyembunyikan diri yang mempunyai obat itu, yang macamnya mirip naga tanpa tanduk, bendanya bersih seperti batu kemala, warnanya merah tua serta berbau harum halus. Kabar itu masuk hitungan kabar angin, jadi kabar itu tak dapat diandalkan pula tak diketahui jelas orang si Hoa itu, di mana dia berdiamnya, apa dia sudah mati atau masih hidup. Tak menanti sampai sinyonya bicara habis, Sin Kong Tai sudah lompat berjingkrak, kedua matanya terbuka lebar, mengeluarkan sinar terang girang. Si Hoa hiap dia berseru. Baru sekarang aku percaya bahwa benda itu ada tuannya, ada pemiliknya. Benda yang diketemukan di kaki gunung Goh Diye San itu Toh Cian Lian Leong Sui Ye. Tiong Hoa pun tersadar, dengan sebatia merogosakunya mengeluarkan Cie Ang Giok Cie, sembari meletaki itu ditelapakan tangannya, ia berseru. Peo-beo-oo, silahkan lihat. Bukankah ini benda itu? Ketiga nona tertawa cekikikan bareng, hanya NNL segera lompat dari pembaringannya, untuk tiba di depan si anak muda, guna mengambil Giok Cie itu, sembari mata melotot, dia kata, tolol. Kalau ibu dapat melihat, buat apa kau menyebutkannya? Tiong Hoa melengak ia jengah. Tapi toh akhirnya ia tertawa saking girang ia lupa bahwa bakal mertuanya imbuta matanya. Lo set ku Yebo mengerti, ia bersenyum. NNL menyerahkan Giok Cie di tangan ibunya, untuk ibu itu pegang dan usap-usap ia kata, Ibu, mungkin inilah dia, coba ibu periksa. Nyonya itu menggeleng kepala. Aku cuma mendengar cerita sukar untuk menentukannya, katanya. Toh Tian tak mensiasiakan pengharapannya orang baik. Sementara itu ia sudah mengusap-usap maka ia menambahkan, mungkin benarlah ini sekarang, anak ini, lekas kau bersama anak yang membuat obatnya. Kau tahu sendiri, Li Kong Ko perlu lekas membawa ini kembali ke Tiam Chong San. In Nyo berpaling pada Tiong Hoa, matanya melotot. Tolol katanya, bersenyum. Pergi kau bersama Sin. Lo Orsu keluar sebentar dari ruang ini, sebentar Renci Mu akan memanggilmu masuk. Li Hun juga kata sambil tertawa, mahluk menjemukan, lekaslah keluar Sin Kong Tai tertawa berkaka. Nona Fang, apakah aku si tua bangka juga menjemukan dia tanya. Benara kalau Nona pengantin sudah masuk dalam kamarnya, si telangkai dilemparkan ke pojok tembok. Mukanya Li Hun menjadi merah. Cis, mulut jahat bentaknya. Nona mu toh tak mencaci kau. Sin Kong Tai tertawa, dia menarik tangan Tiong Hoa untuk diajak pergi keluar. Katanya, lekas-lekas. Jangan jadi menjemukan orang. Mereka lantas pergi, ditertawai ketiga Nona itu. Sampai di mulut gua. Sin Kong Tai berkata, walaupun mertuamu itu telah mendapat obat mujarab, dia masih memerlukan bantuan tenaga dalam guna menyalurkan sempurna semua jalan darah dan pernapasannya inilah disebabkan sudah lama sekali dia menderita. Maka itu aku berniat pergi ke Siang Tengklong, guna memasang ngomong dengan Hian Yang. Umpama Siang Hiap suka, mari kita pergi bersama. Tiong Hoa menggeleng kepala, tetapi ia bersenyum. Aku ingin menanti di sini. Silahkan Loosu pergi. Sendiri, katanya. Kalau begitu, baiklah kata orang Shisin itu, yang terus keluar dari gua. Berada sendirian, Tiong Hoa menjadi kesepianlah berjalan keluar terus sampai di antara pepohonan lebat di sebelah depan. Di situ ia duduk menyender pada sebuah pohon besar. Tak ada sinar terang, cuma angin bersiur halus pula sunyi sekali di sekitarnya. Di dalam keadaan seperti itu, tak heran otaknya si pemuda bekerja, memikirkan segala apa yang lampau, sedang di depan matanya seperti berbayang sesuatu. Kemudian ia ingat Pau Lim yang berada di tangan orang jahat. Kalau hal itu ia beritahukan Pau Keng entah bagaimana kaget dan bingungnya nona itu. Sebaliknya ia melihat Pau Liokit itu tak terlalu memikirkan keselamatan putranya itu. Ah akhirnya ia menghela nafas seorang diri. Tiba-tiba ia terkejut ia mendengar suara daun rontok. Lantas ia menoleh, matanya mengawasi tajam, segera ia mendengar suara tertawa halus di belakang pohon. Ah orang tolol begitu ia mendengar. Aku menyangka kau berdiam di dalam gua, tak taunya kau menyendiri di sini dan main menarik nafas saja, membuat aku pusing mencarimu. Mengenali suara itu, semangat si anak muda terbangun secara tiba-tiba ia lompat berjengkrak untuk menghampirkan hingga ia melihat Ine Lo lagi berdiri di samping pohon dengan wajahnya tersungging senyuman. Ancien, apakah cebo sudah sembuh dia tanya? Inimar mengangkat sebelah tangannya, ia membuka kelima jerijinya yang terkepal, maka di situ terlihat cahaya terang dari sebutir mutiara ya bengko. Benarlah apa yang dikatakan nona fang katanya, mulutnya mencibir. Sampai di saat ini kau tetap memanggil peobok pada ibuku. Takah sikapmu itu membuat hati orang tawar? Jangan salah mengerti, Ancien kata Tionghoa cepat. Peobok telah memikir demikian akan tetapi Ancien sendiri masih belum membilang apa-apa. Mana berani aku berlaku lancang? Sinona membanting kakinya. Benar-benar kau menggoda aku katanya. Jikalau aku tidak menikah dengan kau apa aku akan menikah dengan lain orang? Sinar mata si nona mengutarakan ia penasaran lalu di situ terlihat air mata mengengbeng. Tionghoa menjadi bingung tetapi ia menubruk nona itu untuk dirangkul rat-rat. Maafkan aku Ancien, katanya. Baiklah selanjutnya akan aku mengubah panggilanku. Hati pemuda ini berdebaran demikian hati si nona, yang manda dirangkul, hingga mukanya menjadi merah sendirinya. Si nona lantas ingat lelakon mereka selama berlayar bokyap maka ia pun balas memeluk. Lepas tanganku kata si nona kemudianlah sadar. Kau memeluk orang sampai orang tak dapat bernapas. Tionghoa mengendorkan rangkulannya perlahan-lahan. Kau terlalu, Ancien, katanya. Tak dapatkah kau melenyapkan rinduku sekian lama? Nona itu merapihkan rambut di jidatnya, mana si nona suyat tanya. Dia pergi ke Sieng Ceng Kiong menjenguk sahabatnya. Sebentar dia kembali. Ancien mari kita lihat ibu. Sebentar lagi, kata Inyo sekarang belum bisa kau menemui ibu. Meski telah makan obat, ibu masih perlu dibantu tenaga dalam. Sekarang adikeng dan nona fang lagi membantui. Aku khawatir kau kesepian maka aku datang kemari melihat kau kenapa kau menarik napastak keruan. Aku lagi bingung, sahut Tionghoa, aku lagi memikirkan keselamatannya Pau Lim. Dan ia tuturkan hal pemuda itu terjatuh di tangan musuh. Mengetahui itu, Inimar menghela nafas. Adikeng juga memikirkan saudaranya itu, katanya. Dia melihat kau tidak. Menyebut-nyebut tentang adiknya itu, dia mulai jadi curiga. Tionghoa tidak menjawab sebaliknya ia sambar mutiara di tangan si nona untuk dibekap. Diam ia berbisik sambil terus ia memasang telinganya. Ada orang datang, katanya sejenak kemudian dan bukan satu orang saja. Dia bukannya Sin Loosu. Siapakah mereka? Inimar memasang kuping, ia pun mendengar suara tindakan kaki. Tiba-tiba alisnya bangun berdiri dan kedua matanya bersinar tajam. Sabar, Enciet Tionghoa berbisik. Kita lihat tegas dulu siapa mereka itu. Suara tindakan datang semakin dekat. Suaranya jadi semakin nyata. Bahkan sekarang terdengar suara pohon-pohon di babat-babati dan sinar golok atau pedang berkilauan itulah tanda orang lagi membuka jalan. Benar-benar gila terdengar seorang berkata keras. Kita sudah jalan begini jauh, masih kita belum berhasil mencari Giyok Lok Tong. Bangsat cilik awas. Jikalau kau pedayakan kami, kau nanti rasai siksaan sedap. Atas itu terdengar jawaban serak tapi yang nadanya penuh kegusaran. Toh tuan kecil kamu sudah berulang kali menegaskan kamu bahwa ke Giyok Lok Tong. Tuan kecil kamu belum pernah pergi bila tuan kecil kamu cuma mendengarnya dari cerita orang. Jikalau kamu tidak berhasil mencarinya, kamu harus sesaikan diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu hanya bermimpi untuk memikir memiliki cangkir kemalako inpue. Eh, hati Tiong Hoa tergetar. Mungkinkah Pau Lim telah dipaksa mereka untuk mencari jalan kemari? Ia berbisik di telinga Inyu. Sinona belum menyahut atau lain suara seram telah terdengar. Pau Lim kau telah terjatuh ke dalam tangan kita. Adakah kau masih berkepala batu hektometer? Terdengar suaranya Pau Lim tertahan dia rupanya dianiaya. Sampai di situ Tiong Hoa tidak bersangsi pula. Encien, bisiknya, pergi kau jalan mengitar ke belakang mereka itu. Aku, sendiri hendak menolongi Pau Lim. Habis itu kita, serbu mereka, jangan ada yang dikasih lolos. Inimar menurut. Tahu ia apa yang harus ia lakukan, lah berlalu dengan cepat, lenyap di tempat gelap. Tiong Hoa menanti seketika, baru ia bertindak keluar dari tempat berdiamnya itulah sengaja bertindak lebar. Lantas beberapa orang itu dapat mendengar suara tindakan. Siapa di sana seorang mementak suaranya bengis? Silahkan kau menyebut namamu. Tiong Hoa tidak segera menjawab, ia hanya berjalan terus. Maka di lain detik ia sudah melihat belasan orang dengan rumennya semua bengis. Di antaranya terdapat Pau Lim, yang telah hilang kemerdekaannya lah tidak takut, karena ia tahu bagaimana harus bertindak. Bahkan ia mempercepat tindakannya. Akulah pemilik rimba ini katanya sambil tertawa nyaring. Aku mendengar ada tetamu dari jauh datang kemari, aku datang menyambut. Mendadak anak muda ini menolak dengan tangan kirinya. Itulah tak disangka rombongan di depan itu, mereka tertolak keras hingga semua terhuyung. Tentu sekali mereka menjadi kaget, hingga di antaranya ada yang lantas membentak. Tiong Hoa menggunai ketikannya yang baik, lah lompat ke depan Pau Lim, ia jambak dada si anak muda, untuk segera ia lompat kembali hingga enam tombak sembari berbuat begitu, ia tertawa nyaring. Semua orang itu heran, semuanya kaget orang berkelebat sangat cepat. Tiong Hoa tidak cuma mundur, ia terus lompat mundur lagi, untuk mencelat tinggi ke atas pohon, untuk memernahkan Pau Lim tubuh siapa ia totok kemudian dengan sama cepatnya, ia lompat turun lagi. Tepat ia mendengar bentakan, siapa bernyali besar berani main gila di depan cuan muda kamu. Lekas kau muncul atau kau menerima kebinasaanmu. Tiong Hoa mengenali suaranya Tau Leng hatinya menjadi sangat panas, sembari tertawa dingin, ia maju seraya menolak dengan tangan kiri dengan perlahan, sekarang ia menggunai tangan kanan dengan tenaga ditambah berlipat ganda. Maka hebatlah kesudahannya. Bagaikan dihajar gempa pohon-pohon pada roboh, orang-orang pada jatuh, mulut mereka mengasih dengar jeritan-jeritan yang dasyat, yang mengerikan lalu. Rintihan dan sunyilah segala apa, kecuali daun-daun berterbangan dan bertumpuk cabang-cabang pada patah ringsat. Debuk pun mengepul karenanya. Ketika Tiong Hoa menghampirkan ia melihat Tau Leng bersama dua kawannya merayap bangun, dengan susah payah mereka melarikan diri. Tentu sekali ia tidak mau mengasih hati ia telah memilangi ini mal bahwa musuh tak dapat dibiarkan lolos. Maka ia mau menghajar pula, atau mendadak mereka itu bertiga menjerit hebat dan tubuh mereka terpental balik, jatuh terbanting keras. Ia menduga ini pasti hajarannya NNLO, yang menggunai pukulan chip yang sin keng. Tiong Hoa menghampirkan sampai dekat selagi tubuh si pemuda berkoseran. Saudara Tiong Hoa menegur bersenyum. Apakah kau baik-baik saja sudah sekian lama kita tidak bertemu? Apakah kau masih ingat aku? Dua kali hajaran itu membuat Tau Leng bercelaka sekali. Tulang-tulang iganya pada patah dan ada yang nancap di dagingnya, sedang mulutnya menumpahkan darah. Ia tidak menyangka bahwa serangannya itu serangan manusia. Ketika ia mendengar suara Tiong Hoa yang ia kerjai, sambil meringis ia tertawa. Tidak ku sangka bahwa akhirnya aku terjatuh di dalam tanganmu, katanya lemah. Jikalau aku tahu begini pastilah selama di kunbeng aku sudah turun tangan terlebih dahulu. Memang segala apa sukar tercapai sepenuhnya menurut keinginan kita, kata Tiong Hoa tertawa-tawar. Hanya jelas siapa jahat dia bakal menerima pembalasannya sekarang Tau Leng tutup mulutmu mana di Anggero Sakimbo? Orang si Tau itu menghela nafas. Barang itu ada di tangan ayahku, sahutnya susah. Sebentar ayah pasti datang kemari. Kau mintalah kepada ayahku itu. Ia muntah darah pula, matanya mencilak terus nyawanya terbang. Tiong Hoa memandang ke sekitarnya, ia menghela nafas. Biar bagaimana, ia berduka. Hebat akan menyaksikan belasan mayat tak keruan macam itulah menyesal. Kenapa kau main tarik nafas saja tiba-tiba datang pertanyaan dari belakang si anak muda. Pertanyaan itu merdu dan disusul dengan tertawa empuk. Kau tahu apa? Ilmu silatmu telah maju luar biasa sekali itulah tak dapat dipikir otak biasa jikalau aku tidak menyaksikan sendiri sampai dua kali, aku pun tentu tidak nanti percaya. Tiong Hoa menoleh, ia nampak masgul. Bukankah sapaan Cie, aku pun hampir tak percaya diriku sendiri, kata ia. Aku merasa aku seperti lagi berhayal. Pemuda ini ingat Pau Ling, maka ia lari ke pohon berlompat ke atasnya, guna mengasih turun pemuda itulah menepuk membuat orang sadar. Puterannya Pau Lockit membuka kedua matanya, untuk mengawasi Tiong Hoa dan In Yola lantas ingat segala apa. Kau telah menolong aku, saudara li aku sangat berterima kasih padamu, katanya ia tertawa-tawar. Mana En Cie Keng? Tiong Hoa bersenyum. Kakakmu berada di dalam gua, sebentar kau dapat menemui dia, sahutnya. Pau Ling melihat akibat pertempuran, ia melengak. Sampai sekian lama ia berdiam saja. Baru kemudian ia seperti mendusin. Saudara li, apakah telah terjadi di sini? Ia tanya, ia heran, otaknya bekerja. Adakah itu pekerjaan manusia? Pau Syao Hiap baik kau tak usah perdulikan lagi segala apa di sini, sahut Tiong Hoa sabar. Ringkasnya Tau Leng semua telah menerima nasibnya, hingga sekarang kau tentu dapat melegakan hatimu. Pau Ling mengawasi mayat Tau Leng, dia nampak gusar sekali. Sayang tak dapat aku membunuh dia dengan tanganku sendiri katanya. Sayang dia mati terlalu siang. Dalam murkanya itu selayaknya saja Pau Ling mendupak mayat musuhnya, tetapi ia telah tidak berbuat demikian, ia melainkan mengawasi Bengis. Melihat itu Tiong Hoa kagum. Nyata anak muda itu dapat menguasai dirinya, pikirnya. Itulah sifat orang gagah sejati. Tak lama, Pau Ling kata, aku telah ditotok Tau Leng sudah begitu lama hingga darahku mandek, hingga tak dapat aku menggunai tenagaku. Saudara li tolong kau totok aku pada jalan darahkuan Goan di tiga tempat. Kau guna tenaga sedikit keras, nanti totokan itu bebas. Tiong Hoa mengangguk sambil bersenyum. Itulah selayaknya, tak usah sampai kau minta lagi, kata ialah lantas berjalan perlahan ke belakang pemuda itu. Ya, aku belum mengaturkan terima kasihku pada nona cek, kata Pau Lim. Kau telah merawat kakakku. Jangan merendah, Pau Siawiap jangan kau mengucap terima kasih padaku, berkata ini mau aku justru berterima kasih kepada kakakmu itu yang sudah merawat ibuku. Pau Lim tersenyum, terus ia memejamkan matu dan mengungkam. Pau Siawiap siap kata Tiong Hoa dari belakang si anak muda, ia terus meluncurkan tangan kanannya, akan dengan dua jerijinya menotok punggung orang, di jalan darah kian Goan seperti ditunjuki. Tiga kali Pau Lim tertotok. Lantas ia muntah darah yang berwarna merah gelap lah terhuyung, lalu jatuh berduduk guna dengan perlahan terus mengasih jalan darahnya seluruhnya. Berbareng dengan itu, ia juga menyalurkan pernapasannya. Cek in enelo mengawasi, lalu ia tertawa perlahan. Bahaya sudah lewat, adik Hoa, kata ia pada si anak muda. Banyak yang aku hendak tanyakan, tapi lain hari saja. Sekarang aku melainkan mau menanya satu hal. Hajaranmu barusan sangat hebat, walaupun Tianyeo Esluliyahai sekali, aku merasa dia tak nanti sanggup berbuat demikian adikku, kau sebenarnya murid siapa? Ditanya begitu, Tiong Hoa tertawa. Sebenarnya aku tidak tahu pasti lagi, aku ini murid siapa, sahutnya. Yang tepat ialah banyak pelajaran yang aku telah gabung menjadi satu, yang semuanya langka dan luar biasa. Linat saja keanehannya, aku mendapatkan giyok Cie. Nona itu mengasih dengar suara di hidung, matanya melotot, mulutnya mencibir. Kau, kau pun dapat berbuat nakal, katanya. Kau licin, ya, ketika itu Pou Lim sudah selesai beristirahat, ia berbangkit. Cek liya hiap, katanya pada NNLO, sekarang tolong kau ajak aku pergi menemui kakakku. Nona itu mengangguk. Pou Xiao hiap silahkan ia mengajak. Nona itu lantas bertindak dan Pou Lim mengikuti. Ketika sudah jalan kira tujuh tindak adik Pou King menolehlah eran melihat Tiong Hoa berdiam saja. Eh, saudara li tegurnya. Kenapa saudara tak turut? Aku hendak menanti di sini, sahut Tiong Hoa. Tadi Tau Leng bilang bahwa ayahnya bakal datang mencari giyok Lok Tong, maka itu perlu aku menunggui dia. Oh, begitu kata pemuda si Pou itu. Baiklah habis menemui kakakku, aku akan segera kembali ke Mariguna menemani dan membantu padamu. Tiba-tiba Inyo lompat ke depan si anak muda romannya sungguh-sungguh. Adik Hoa, kata ia, ilmu silatmu barusan tak dapatkah sembarang gunai lagi sebab apabila rahasia bocor dalam perjalanan ke Tiam Cong nanti kau pasti bakal menjadi sasaran umum dan kawanan sesat itu juga tentulah sudah menyiapkan segala apa hingga ada kemungkinan kau nanti kena perangkap. Kalau terjadi sesuatu kecewa adikeng. Aku percayakah sudah mengerti maka tak usahlah aku memesan melit-melit. Tiong Hoa mengangguk. Aku mengerti, sahutnya. Syukur kata si Nona. Nona itu dan Pou Lim lantas berjalan terus. Tiong Hoa mengawasi mereka, lalu ia menghela nafas sendiri. Memang hebat tindakannya barusan tetapi jikalau ia tidak menyapu secara demikian, ada kemungkinan musuh yang lolos. Belum lama anak muda ini merasa kesepian itu, satu bayangan terlihat berkelebat ke arahnya. Ketika ia memasang meta, ia mengenali tiat seluhoi chiae sin kong tai, kawannya. Sin kong tai melengak apabila ia telah menyaksikan pemandangan di hadapannya itu. Hanya seperti Pou Lim ia pun menyangka itulah pasti hasil perbuatannya anak muda sili ini. Dalam herannya, ia pikir, anak ini mempunyai tenaga bukan tenaga manusia toh ia harus mempercayainya. Tak lama aku berdiam di siang ceng kiong, lantas aku pamitan, berkata sin kong tai. Kemudian, ketika kami berada di luar kuil mendadak kami mendengar suara bagaikan guntur yang datangnya dari arah giyok lok tog. Tentu sekali aku kaget. Bersama-sama Hian Yan, sama aku mengawasi ke arah sini. Kami melihat debu mengepul naik. Kami semua kaget. Hian Yang mau mengajak murid-muridnya datang kemari tetapi aku mencegah, demikianlah aku kembali seorang diri. Apakah yang barusan terjadi? Tiong Hoa menuturkan tentang tibanya rombongan Tau Leng yang menguasai Pau Limla tidak menyebut perihal hajarannya yang dasyat itu ia hanya kata saking. Hebatnya pertempuran, banyak pohon kena terhajar roboh. Sin kong tai kagum. Tapi ia kaget. Ayahnya Tau Leng mau datang kemari ia tegasi. Dialah seorang yang lihai sekali, tak dapat dia dilawan dengan tenaga kekuatan. Tiong Hoa mengawasi tajam, ia heran. Sebenarnya dia lihai bagaimana tanyanya? Kenapa Sin Loosu demikian menghargai dia? Ayah Tau Leng itu bernama Tiang Kie, Sin Kong Tai menerangkan, dia menjadi jago di perbatasan tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui, ia mengumpuli banyak murid dan kawan yang semuanya orang-orang yang lihai, itulah sebab sudah sekian lama ia bercita-citakan menjadi jago rimba persilatan. Aku tidak tahu jelas perihal ilmu silatnya itu, aku cuma mendengar saja, maka itu aku menduga ia mesti memiliki sesuatu yang istimewa. Satu hal sudah pasti, apabila dia benar datang kemari, mesti dia membawa banyak kawannya yang lihai itu. Benar-benar, siau hiap aku berkhawatir untuk Giyok Lok Tau. Di sini kau bersendirian saja. Tiong Hoa berpikirlah menganggap kekhawatirannya kawan ini benar. Memang, kalau Tau Tiang Kie melihat ia dan kawan-kawannya dia itu menyerbu ke dalam gua, pastilah Pau Keng berlima ibunya bisa terancam bahayalah lantas mengasah otaknya. Sin Loosu, sekarang baik kita mengatur begini saja, kata ia, cepat. Silahkan Loosu menjaga di mulut gua, di sebelah dalam sambil bersembunyi. Kalau musuh datang, lantas Loosu hajar padanya. Bunuhlah semua, jangan Loosu ragu-ragu. Tiat Siah Wice menganggap itulah jalan satu-satunya, maka ia menyatakan setuju, bahkan ia lantas lari pulang ke gua guna bersiap sedia. Li Tiong Hoa mengawasi orang berlalu, lalu dia berdiri diam dengan kedua tangan digendongkan ke punggungnya matanya mengawasi ke langit yang berawan biru. Kemudian ia naik ke atas sebuah cabang dari mana ia bisa memandang keempat penjuru. Belum terlalu lama atau tiba-tiba ia terkejut. Tidak tempo lagi ia lompat turun dan lari ke arah gua. Sama sekali ia tidak menerbitkan suara apa juga lah menyembunyikan diri di antara pohon-pohon lebat di sisi kiri Giyok Lok Tong. Segera juga terlihat munculnya serombongan dari 20 orang lebih, muncul di sebelah kanan gua orang yang berjalan di muka seorang tua yang mukanya putih dan kumisnya panjang serta kedua matanya bersinar sangat tajam dan bengis. Dia pastilah Tau Tiang Kie, Tiong Hoa menerka dari tempatnya sembunyi. Dia beroman sama dengan Tau Leng. Orang tua itu melihat pohon-pohon roboh dan mayat-mayat tak keruan macam bergelimpangan, dia kaget hingga dia tercengang. Hebat akan menyaksikan keadaan semua mayat itu. Tapi yang bikin dia paling kaget ialah waktu dia dapat melihat mayat Tau Leng, dengan pesat dia lompat ke sisi mayat anaknya itu. Dia mengawasi dengan mendolong, dadanya berdebaran. Tiong Hoa mengawasi kawan-kawannya Tiong Kie itulah mendapatkan mereka berusia di atas 40 Tau rata-rata, dari pelipisnya ternyata mereka semua. Mesti memiliki tenaga dalam yang mahir. Meti mereka juga tajam sekali. Yang paling menarik perhatian ialah sepasang orang tua bermuka merah yang sudah lantas mendampingi Tiong Kie. Kumis dan jenggot mereka itu panjang sampai di dada mereka, bukan saja romen mereka berdua mirip satu pada lain juga kumis jenggot mereka sama panjangnya. Yang membedakan mereka ialah yang di kiri berbaju biru dan yang di kanan kuning. Di punggung mereka masing-masing terlihat sebatang pedang dengan runca lima warna. Dua orang tua muka merah itu serta kawan-kawannya pun tercengang seperti Tiong Kie karena itu mereka turut berdiam saja. Baru kemudian Tiong Kie si orang tua muka putih itu mengangkat kepalanya hingga terlihat kedua matanya basah dengan air mata. Kedua sahabatku, kematian anakku dan lainnya ini mencurigai, kata ia, perlahan, tetapi suaranya dalam. Tak dapat aku si orang si Tau memastikan, inilah bencana alam atau malapetaka buatan manusia. Sepasang orang tua muka merah itu mengawasi satu pada lainnya. Turut kami inilah separuh bencana alam dan separuh buatan manusia, sahut satu di antaranya. Tau Tiong Kie melengap. Bagaimana bisa begitu? Iat tanya. Robohnya pohon-pohon ini tentulah bukan perbuatan manusia. Kata orang tua itu, yang memberi penjelasan. Pastilah si Yau Sancu semua tak keburu menyingkir. Maka mereka tertimpa pohon-pohon ini, lalu selagi mereka pada terluka itu dan berdaya menolong diri, tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang dari dalam gua. Giyok Loktong yang muncul lu untuk melihat ada kejadian apa, mendapatkan si Yau Sancu semua, sekalian saja mereka melabrak. Tiang Kie berpikir. Justeru itu dari dalam rombongan terdengar tertawa dingin. Bab 2. Tiang Kie segera menoleh. Lolo Osu, bagaimana pendapat Lolo Osu dia tanya. Orang yang dipanggil Lolo Osu itu tertawa dengan dingin. Sancu, yang dinamakan bencana alam itu yalah badai hebat atau bumi gempa, kata dia. Kedua sahabat ini dapat menduga tepat hanya keadaan atau kenyataannya masih mengharapkan pemikiran tempat kejadian ini cuma berbatas sekitar belasan tombak persegi. Mungkinkah bencana alam bertenaga begini lunak inilah satu, sekarang yang kedua. Bukankah si Yau Sancu sangat carang muncul dalam dunia Kang Ou? Mungkinkah losat kuebo semua mendapat tahu si Yau Sancu berniat jelek terhadap diri mereka hingga si Yau Sancu semua lantas diserang begini hebat? Dalam dunia Kang Ou ada aturan yang tak tertulis, ialah larangan membinasakan secara kejam pada lawan yang sudah tak berdaya. Maka itulah aku menjadi bersangsi. Si muka merah berkata tawar, jadilah Lolo Osu percaya inilah buatan manusia. Kalau begitu, silahkan Lolo Osu mencoba menghajar roboh itu sebatang pohon yang besarnya bersamaan. Lolo Osu tersohor untuk tenaga. Tangan Lolo Osu, baiklah Lolo Osu mencoba untuk kita semua membuka matu kita. Lolo Osu itu menjadi merah mukanya, ia memang tidak sanggup menghajar roboh pohon yang ditunjuk itu ia berdiam tetapi dengan hati mendongkol sebab merasa diremahkan di muka banyak orang. Si baju biru pun kata dingin, si Yau Sancu berangkat dengan membawa putranya Cece E. Klupo Lioket. Maka itu cobalah periksa semua mayat itu, diantaranya ada putra dia itu atau tidak. Belasan orang lantas maju membuat pemeriksaan mereka tidak mendapatkan tubuh Pou Lim. Tau Tiang Kie menepas air matanya. Pastilah Pou Lim telah dapat lolos dan menyingkir ke Gio Klok Tong kata dia sengit. Anakku hilang jiwa, mereka harus bertanggung jawab. Marilah kita cari, Gio Klok Tong pasti berada tak jauh lagi dari sini. Kata-kata itu mendapat persetujuan, hanya belum lagi mereka mulai mencari, lantas mereka semua dibikin terkejut tertawa yang nyaring, yang terdengar dengan tiba-tiba, ketika mereka semua berpaling, melihat mereka seorang pemuda tampan lagi mendatangi dengan tindakan tenang dan wajah tersungging senyuman semua orang heran, semua mengawasi. Kau siapa Tiang Kie menegur? Habis tertawanya pemuda itu, Rimba Raya menjadi sepi sekali. Aku yang rendah pemilik dari gua Gio Klok Tong, menjawab si anak muda. Barusan aku mendengar pembicaraan cuon-cuon yang katanya mau pergi ke Gio Klok Tong. Sebenarnya ada urusan apakah? Tiang Kie ragu-ragu, sebelum menjawab, ia masih menatap. Terang ia berpikir keras. Baru lewat sesaat, ia menanya, cuon bukankah kau sili? Orang tua ini mengerutkan alis, ia ingat suatu apa. Di waktu menanya itu, suaranya bengis. Pemuda itu, Tiong Hoa, menggeleng kepala. Aku yang rendah si Tio jawabnya tertawa. Mengapa cuon sedarang mengubah si orang mukanya Tiang Kie menia di merah? Dia jengah. Tapi anakku telah terbinas atak keruan di tangan. Kau, katanya kemudian Tiong Hoa berlagak kaget. Siapakah itu anak cuon ia tanya? Aku tidak kenal. Dia. Itulah dia anakku sahut Tiang Kie keras dan tangannya menunjuk ke arah mayat Tau Leng. Tiong Hoa menoleh ke arah mayat yang ditunjuk itu, ia mengasih lihat rumen berduka, ia pun menghala nafas. Jadi itulah putra cuon katanya. Putra cuon itu terbinasa lebih banyak di tangan manusia daripada karena bencana alam, Tiang Kie membuka lebar matanya. Apakah artinya perkataan kau ini dia tanya membentak? Tiong Hoa menggendongkan kedua tangannya sikapnya tenang. Tuan, apakah Tuan pernah mendengar kata-kata hal bagaimana harus menebang pohon dan memotong kayu? Ia tanya sabar. Tiang Kie menjadi gusar. Kau ngacoh apa ini? Dia menegur, menebang pohon itu mesti dengan menggunai gergaji untuk merobohkannya tapi lihatlah ini. Di sini tak nampak bekas-bekas potongan gergaji. Apakah kau mengira mataku si orang Shito kelilipan pesir? Tiong Hoa tertawa lebar. Jikalau Tuan tidak percaya, percuma aku bicara ujarnya. Bukankah anakku itu terbinasa di tangan kau Tiang Kie tanya gusar sekali? Tiong Hoa menjawab dingin, kalau Tuan mencurigai aku percuma aku menyangkal. Matanya Tiang Kie bersinar. Bukankah loset kuebo bersembunyi di dalam gua Giyok Loktong Tiang Kie tanya gusar sekali? Tiong Hoa tetap berlaku tenang, dia tertawa. Dia sudah pindah sejak setengah bulan lalu. Sahutnya. Ada apa kau menanyakan dia? Tiang Kie melengak. Sesaat kemudian, ia menanya pula, bukankah Cangkir Kemala Koin Kue telah dibawa pergi olehnya Tiong Hoa tertawa? Aneh katanya nyaring. Cangkir Kemala itu miliknya loset kuebo. Kenapa kau mengarahnya? Tiang Kie tertawa dingin, kau berani mendusai aku dia membentak. Tangannya telah diulapkan. Bekuk dia. Menyusul perintah itu dua orang berlompat maju kepada Tiong Hoa. Mereka sangat gesit. Begitu tiba di kedua sisi si anak muda, begitu keduanya mengulur tangan mereka masing-masing guna menotok empat alen darah pemuda itu. Hebat serangan itu. Tiong Hoa tertawa, tubuhnya berkelit, tangan kanannya mengibas. Penyerang sebelah kiri itu lantas menjerit kesakitan tangannya telah dicekal tangan kerat terbang si anak muda, segera dia merasakan sangat nyeri, darahnya mandek lengan yang ngilu. Tak dapat dia bertahan untuk tidak mengasih dengar suaranya yang menggiriskan itu. Tiong Hoa tidak berhenti hanya dengan menangkap tangan orang saja, ia memutar tangannya, hingga tubuh korbannya itu terputar juga, tepat tubuh itu menjadi sasaran kawannya yang menyerang di kanan itu. Maka sepuluh jari yang kuat dari kawan itu nancap di iganya hingga lagi sekali dia berkauk mulutnya menyemprotkan darah, lalu dia roboh dengan jiwanya putus. Kawan itu, si penyerang lompat mundur. Dia berdiri melengak. Tiong Hoa tertawa dingin ketika ia melepaskan tubuh korbannya. Macam begini masih berani membokong orang katanya mengejek. Cuma mempertontonkan keburukan sendiri. Tiang Kyei semua heran. Pemuda itu liahai sekali mereka semua mengawasi dengan tajam. Jangan Jumawa karena kemenanganmu yang tak berarti ini kata Tiang Kyei kemudian suaranya tawar. Ketika itu si orang tuamu kamerah berbaju biru bertindak maju lebar tindakannya. Sanko, kata dia selagi bertindak itu, bocah ini boleh serahkan pada kami dua saudara. Silahkan Sanko bersama semua yang lainnya mencari gua Giyok Loktong, asal Sanko berhati-hati buat loset Kyei Boti yang Kyei dapat menyabarkan diri dia mengangguk. Benar, sahutnya. Tiong Hoa terperanjat, pemecahan tenaga orang itu justeru yang ia khawatirkan, ia membentak, siapa berani lancang memasuki Giyok Loktong dia mesti mampus tak ampun lagi. Belum tentu kata Tiang Kyei Jumawa. Dia mengangkat tangannya, maka semua kawannya lantas bergerak untuk memasuki rimba. Mendadak orang yang berjalan paling depan menjerit, menyusul itu tubuhnya terlempar keluar. Semua orang lainnya kaget hingga mereka pada mundur. Orang yang dilemparkan itu roboh tepat di depannya Tiang Kyei, dia rebah tak berkutik lagi. Justeru itu salah seorang berseru Cip C. E. Ciu. Tiang Kyei mengawasi kepada orangnya yang telah menjadi mayat, ia melihat pada baju yang robek sebuah tapak tangan, tangan-tangan yang menggetarkan dunia kengu atau rimba persilatan, Cip C. E. Ciu atau tapak tangan tujuh bintang. Cuma sebentar jago si Towi ini terkejut, dia lantas menghadapi Tiang Hoa. Orang si Tio kau pernah apa dengan Cip C. E. Ciu demikian tegurnya. Di dalam rimba itu masih ada beberapa banyak tikus yang menjadi kawanmu Tiang Hoa tertawa. Cuan pertanyaankah sangat tidak pantas dia menegur. Hari ini siapakah yang datang kemari mencari gara-gara? Bukankah barusan aku telah beri peringatan kepada kau, siapa berani memasuki Giyok Lok Tong dia mesti mampus. Kau tidak percaya habis kau hendak sesalkan siapa? Tiong Hoa menegur begitu lega ia percaya di dalam rimba itu, Pauling beramai telah siap sedia. Sudahlah, omongan saja tidak ada gunanya berkata si orang tuamu kamerah. Hari ini kita cuma dapat maju, tak dapat kita mundur ia menghadapi si anak muda, untuk melanjuti. Tuan, aku telah melihat ilmu silatmu, itulah luar biasa sekali. Maka itu sekarang aku dengan pedangku, ingin main-main denganmu, untuk memutuskan siapa menang dan siapa kalah. Humpama kata apa lacur aku si tua yang kalah, akan aku lantas. Mengundurkan diri buat tidak mencampur lagi segala kerumitan ini. Tiong Hoa bersenyum mendengar kata-kata itu. Apakah tuan bersendirian saja ia menegaskan? Kita tak bermusuhan satu dengan lain, sebenarnya aku tidak setuju. Tapi ingin aku mengulangi penjelasanku, siapa yang masuk ke gua Giyok Loktong, dia mesti mati. Maka itu aku beri nasihat kepada tuan-tuan semua, janganlah kamu menjadi tamak siapa mengerti dan dapat mundur, dialah yang selamat. Sabar si anak muda bicara tetapi suaramu berpengaruh. Semua orang berdiam. Tiang Kie pun heran. Dia masih begini muda, kenapa dia begini keren pikirnya. Dia mirip dengan seorang guru besar. Tapi aku mesti mendapatkan cangkir kemala itu, yang ada hubungannya dengan kitab Lekeng. Kunpowa aku sudah bekerja, aku mesti menjadi jago rimba persilatan. Mana dapat aku mundur hanya gertakan belaka? Baik aku menyaksikan lebih jauh kegagahan orang ini baru nanti aku memikir pula. Maka ia berkata cuan jangan kau omong besar, jangan kau tidak tahu malu kedua sahabatku ini lihai ilmu pedangnya, Jangan kata baru kau, sekalipun kedua pihak Ceng Xia Pei dan Hong Tong Pei yang sangat kesohor sekarang ini tak dapat melawannya. Apakah tuan benar sanggup melayani kedua sahabatku ini? Tiong Hoa tertawa. Tuan, sebenarnya apakah maksud tuan datang kemari? Ia balik tanya. Cuan harus ketahui, aku yang sudah tidak campur tahu urusan rimba persilatan kenapa. Cuan mendesak aku? Kenapa tuan berjumawa tidak karuan? Apakah tuan memangnya memikir tak mau keluar pula dari rimba ini? Tanpa menanti orang berhenti bicara, si orang tua berbaju kuning sudah lantas menghunuskan pedangnya, hingga senjata itu berkilauan menyilaukan mata. Ketika diputar, pedang itu pun mengasih dengar suara mengaung. Itu saja sudah membuktikan orang lihai sekali. Cuan jangan terlalu jumawa kata Tiang Kiepula. Untukku membekuk kau mudah seperti aku memutar balik telapakan tanganku. Maka dari itu aku beri nasihat padamu suka berpikir pula masak-masak. Baiklah kau beritahukan kami tempat sembunyinya Loset Kuebo, supaya kita dapat menyelesaikan salah paham kita ini. Tiang Kiepula tidak percaya pembelangan si anak muda bahwa Loset Kuebo sudah pindah. Atau kalau itu benar, nyonya itu pasti pindah hanya ke tempat yang berdekatan. Selagi pemimpin ini bicara, kawan-kawannya mengawasi tajam keadaan rimba dari mana barusan kawannya terlempar, atau dilempar keluar, hingga menemui ajalnya dengan segera. Mereka berjaga-jaga lantaran khawatir nanti dibokong. Sementara satu di antara mereka menjadi kaget sekali. Di sini berdiri paling belakang. Tiba-tiba dia merasa punggungnya seperti digigit nyamuk, nyeri campur gatal. Saking kaget, dia lantas merabah ke belakang ke punggungnya di bagian yang nyeri dan gatal itu. Tiba-tiba dia menjadi tercenganglah merasakan lengannya terikat secara tiba-tiba dan iganya dingin. Lalu mendadak tubuhnya tertarik dan terangkat seperti yang digantung. Semua orang kawannya orang itu terkejut, semua melengak justru itu delapan di antaranya merasa dadanya dingin, terus mereka itu roboh tanpa bersuara lagi, semua lantas melayang jiwanya. Kenapa orang kaget tidak terkira? Tiang Kie menoleh, dia menyaksikan kejadian itu, selain kaget, dia menjadi sangat gusar. Anak kurang ajar, jangan sesalkan aku kejam, dia membentak Tiong Hoa, sedang matanya merah seperti menyala. Sepasang orang tua muka merah juga lantas mereka lari ke arah rimba. Mereka mengajak semua kawannya. Semua orang kaget dan berkhawatir, tetapi mereka tidak menjadi ciut nyalinya. Kedua orang muka merah itu menyusul kawannya yang seperti tergantung itu, yang kena tertarik. Mereka mendapatkan orang tergantung pada sebuah pohon, napasnya sudah berhenti. Dengan cepat mereka menabas alat yang menggantung itu, sedang tubuh si kawan dikasih turun. Ketika mereka memeriksa, kawan itu sudah putus jiwa, lengan dia itu terlibat. Selembar rotan maka lengannya itu lengan kanan menjadi bengkak dan matang biru. Teranglah kawan itu disambar bandering yang istimewa itu dan kena ditarik untuk terus digantung. Untuk memeriksa lebih jauh, saking gusarnya dua orang tua itu lari masuk ke dalam rimba. Tiong Hoa melihat orang memasuki rimba. Sekarang ia tidak bingung lagi. Setelah menyaksikan dua peristiwa, barusan, ia percaya Pou Keng semua sudah siap-siap sedia guna meringkus semua musuh. Maka sambil bersenyum ia mengawasi Tau Tiang Kie. Tuan, katanya ramah kau hendak memberi pengajaran kepadaku, kenapa kau menyebut-nyebut kejam sebaliknya aku, aku khawatir kau nanti tak dapat mengalahkan aku. Tiong Hoa melihat itu, ia ingat sesuatu apa. Lantas ia tertawa nyaring dan kata, barusan Tuan menyebut-nyebut kejam, aku mengertilah sekarang rupa-rupanya Tuan hendak maksudkan benda di dalam sakumu itu yaitu asap beracun Chiang Tok Biyehie. Jikalau benar, aku suka kasih nasihat padamu untukkah simpan saja asap beracunmu itu. Supaya kau tidak memancing bencana untuk dirimu sendiri Tiang Kie terperanjat, hingga itu tampak pada sinar matahari. Kenapa kau ketahui itu dia tanya. Mungkinkah kau si orang shili? Tiong Hoa tertawa. Berbareng dengan itu mendadak tubuhnya mencelat maju, pesatnya luar biasa. Berbareng dengan itu juga, tangan kanannya meluncur. Itu artinya telah bekerjalah tangan keret terbangnya. Kagetnya tahu Tiang Kiehieh tidak terkira. Dalam gugupnya, ia berlompat ke samping kiri untuk mengelit diri. Breit demikian terdengar. selamat menikmati